Yo, Senakama, selamat datang di Love Tale Anime. Mawan Peace Chapter 1067 sudah dipastikan rilis di minggu ini, setelah Oda tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya di chapter sebelumnya. Mawan Peace Chapter 1067 secara resmi akan dirilis pada hari minggu, tanggal 20 November 2022. Namun versi lokalisasinya sudah rilis di hari Kamis, serta sop ilernya akan mulai diencritkan pada hari selasanya. Selain itu, sang editor memberikan sebuah preview untuk Mawan Peace Chapter 1067 mendatang, yang bertuliskan, Petualangan yang tak pernah berakhir, apakah kita sudah dekat dengan rahasia dari One Piece? Selain itu, para kaisar lautan sudah bergerak di lautan, apa yang akan terjadi dengan dunia selanjutnya? Pada Mawan Peace Chapter 1066 kemarin, Saka ingin menunjukkan sesuatu pada kru Topi Jerami. Apakah hal itu berhubungan dengan One Piece? Selain itu, saat ini Yonko Kurohige sedang bertarung melawan Trafalgar Law di Winter Island. Apakah pada Mawan Peace Chapter 1067, pertarungan mereka akan dilanjutkan? Mari kita bahas bersama-sama. Mawan Peace Chapter 1067 akan diawali dengan Bonnie yang menginterogasi Dr. Vegapang. Karena tujuan utama Bonnie datang ke Pulau Egghead, memang ingin menanyakan pada Vegapang mengenai alasan, kenapa dia tega membuat ayahnya, Kuma, menjadi saibok. Jika kita mengacu pada perkataan Jinbei pada Mawan Peace Chapter 1064, Vegapang sebenarnya tertarik untuk meneliti tubuh dari ras spesial milik Bartolomeo Kuma, dan berniat untuk menjadikannya sebagai model kroningan pada proyek Pasifista saja. Dan perintah untuk menjadikan Kuma sebagai saibok seutuhnya, sepertinya datang dari Gorosei. Mengingat saat Kuma sudah dijadikan budak oleh Gorosei, mereka berkata itu adalah hukuman yang pas untuk pemberontak seperti Kuma. Yap, jika melihat reaksi Vegapang saat bertemu dengan Bonnie, sepertinya Vegapang asli tidak secara langsung terlibat dalam proyek pengubahan Kuma menjadi saibok. Ingat, jika saat ini Vegapang telah memiliki 6 kloningan, sehingga kemungkinan besar yang memimpin proyek saibok Kuma adalah Vegapang Edison dan Vegapang Pythagoras. Selain itu, Mawan Peace Chapter 1067 nantinya akan mengungkap rahasia dari kepala Dr. Vegapang. Saat ini kepalanya menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan 22 tahun yang lalu saat dia pergi ke Ohara. Selain itu, terdapat sebuah apel yang ada di atas kepalanya. Hal tersebut sangatlah tidak wajar karena Vegapang sepertinya bukan termasuk ke dalam rah spesial. Hal yang paling masuk akal yaitu Vegapang telah memakan buah iblis paramesia tipe otak-otak Nomi. Hal ini diperkuat dengan perkataan Dragon jika kepala Vegapang semakin bertambah besar ketika dia kembali bertemu dengannya. Sehingga otaknya akan bertambah besar ketika semakin banyak informasi yang dia ingat di dalam kepalanya. Setelah itu, dia membagi 6 otaknya dan kemudian dia memasukkan ke dalam 6 kloningannya yang lain. Yap, jika kalian sadari desain karakter dari Dr. Vegapang sangat mirip dengan Albert Einstein. Dalam dunia nyata, setelah meninggal otak milik Einstein juga dibelah menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk penelitian. Saat ini, Luffy bersama dengan Dr. Vegapang sedang dalam posisi terbang. Sepertinya Vegapang akan membawa Luffy ke laboratoriumnya yang berada di Lab Face. Luffy dan yang lainnya akan bertemu dengan Zoro dan Brock yang saat ini sedang menjaga kapal Thousand Sunny. Zoro yang mengetahui Luffy sedang bersama dengan Vegapang asli pasti akan kembali menanyakan keinginannya yang pernah dia utarakan pada Vegapang Lilith sebelumnya. Masih banyak spekulasi memang mengenai penelitian apa yang diinginkan oleh Zoro pada Vegapang. Salah satu diantaranya adalah, Zoro sepertinya ingin menanyakan bagaimana cara menyembuhkan efek samping dari buah iblis Smile. Yap, saat di Wano Kuni, Hiyori pernah menangis di pangkuan Zoro dan membahas perihal buah iblis Jahannam yang bernama Smile. Entah kebetulan atau tidak, saat bertemu dengan Vegapang asli, Zoro juga akan bertemu dengan Chopper. Bisa saja Zoro akan meminta bantuan Vegapang untuk mengajari Chopper bagaimana cara menyembuhkan efek buah iblis Smile. Atau bisa jadi permintaan Zoro ini berhubungan dengan pedangnya, dimana sebelumnya Mimin pernah berteori jika sosok Grim Reaper yang muncul di hadapan Zoro setelah dia mengalahkan King memiliki hubungan dengan pedang Sandaiki Tetsu milik Zoro. Sehingga Zoro ingin meminta penjelasan dari Vegapang yang memang merupakan ahlinya ahli. Mengingat, Zoro adalah nakama dari Luffy, sepertinya Vegapang akan melakukannya dengan senang hati. Namun sebelum dia mengabulkan permintaan Zoro, Vegapang akan membawa Luffy dan yang lainnya untuk melihat sesuatu yang ada di laboratorium miliknya. Nah, hal ini akan berbarengan dengan grup Sanji yang saat ini sedang ditarik paksa oleh Vegapang Saka untuk melihat sesuatu. Apa yang sebenarnya akan diperlihatkan oleh Vegapang Saka? Pada mauan One Piece Chapter 1066 kemarin, sebelum Saka menyeret kru Topi Jerami, dia berkata, jika Vegapang masih melakukan penelitian berdasarkan buku yang dia baca dari Ohara. Sudah dapat dipastikan jika apa yang akan diperlihatkan oleh Saka, pasti berhubungan dengan kerajaan kuno. Sepertinya Saka akan memperlihatkan senjata kuno Uranus pada kru Topi Jerami. Jika kalian sadari, Robin sudah mengetahui ketiga nama dari senjata kuno tersebut, yaitu Pluton, Poseidon, dan juga Uranus. Nama Pluton dia ketahui dari Poneglyph di Alabasta. Lalu nama Poseidon dia ketahui dari Poneglyph yang ada di Skypiea. Nah, sampai saat ini belum diberitahu di manakah Robin mendapatkan nama dari senjata kuno Uranus. Sepertinya Poneglyph yang berisikan nama dari senjata kuno Uranus ada di Ohara. Itulah mengapa Robin mengetahuinya. Mengapa harus senjata kuno Uranus? Karena di Pulau Egghead saat ini ada Karibou. Di mana ada informasi senjata kuno, pasti ada Karibou yang nguping di sana. Saat di Fishman Island Saat di Fishman Island, Karibou mendapatkan informasi mengenai senjata kuno Poseidon. Lalu saat di Wano Kuni, Karibou mendapatkan informasi mengenai senjata kuno Pluton. Apakah Karibou akan mendapatkan informasi mengenai senjata kuno Uranus di Pulau Egghead ini? Pasti akan sangat membagongkan. Gimana videonya? Keren banget kan? Ada yang baru nih dari Loftale Anime dan Misfit Society. Desain terbaru. Jolly Roger, Mugiwara, Pirates. Pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang beli kaos di sini bisa dapat banyak lho. Kamu bisa dapat 4 stiker dan kemasan yang keren. Untuk kamu yang beli lebih dari 1 akan mendapatkan free gantungan kunci dan diskon 10.000 rupiah. Jangan lupa, kamu juga bisa dapat free ongkir dan tentu saja pembelian bisa dengan sistem COD. Sekarang kita hanya menyediakan kaos versi premium saja ya. Dengan ketebalan 24S. Dan tersedia warna hitam dan juga putih. Ukuran dari S sampai 3 XL. Jadi kalian yang sering minta ukuran jumbo, di kita juga pasti ada. Yuk segera check out pemesanan silahkan klik link yang ada di deskripsi. Terbatas untuk 150 pembeli pertama saja ya. Jawas nakama itulah video prediksi untuk Mawan V Chapter 1067. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.